Nando akhirnya membongkar kepada Pak Darmawan kalau Rianti dan Budita ternyata bekerja sama untuk menikahkan Saleha dengan kakek tua dari Magelang itu. Selamat datang di Youtube channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari Rabu 31 Juli 2024. Udah gak sabar banget ya guys menunggu kelanjutan Sinetronnya nih. Karena alur ceritanya benar-benar semakin seru aja. Nah seperti yang kita tau kalau di episode sebelumnya ternyata terungkap sudah. Kalau ternyata yang membuat Arini meninggal dunia itu bukanlah karena melahirkan Saleha. Tapi memang itu semua adalah rencana busuk dari Rianti yang memang sengaja ingin menyingkirkan Arini agar dia bisa mendapatkan sepenuhnya Darmawan. Dan bisa membuat Darmawan itu jadi melupakan Saleha dan Arini untuk selama-lamanya dan bisa bersatu dengan dia. Tapi memang sebenarnya gak ada cinta dari Darmawan terhadap Rianti. Bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai mereka mempunyai anak pun. Mereka mempunyai barah. Gak ada tuh rasa cinta sebenarnya dari hatinya Darmawan kepada Rianti. Dan sebenarnya Rianti itu merasakan hal itu. Dia tau kalau cintanya Darmawan kepada dia itu tidak sebesar cintanya Darmawan terhadap Arini. Makanya dia benar-benar berusaha sekali untuk menjauhkan Saleha juga dari Darmawan. Karena walau bagaimanapun sekarang wajahnya Saleha itu kan benar-benar plek-ketiplek banget nih dengan wajahnya Almarhum Maha Ibu Arini. Jadi itulah yang ditakutkan oleh Rianti. Takut kalau Darmawan ini jadi terus-terusan mengingat Arini karena selalu saja melihat Saleha. Ditambah lagi Saleha ini kan benar-benar orang yang sangat amat baik dan anak yang sangat amat berbakti kepada orang tuanya. Dan sekarang ketika Darmawan sudah sangat amat care sama Saleha. Dia tau Saleha ini selalu saja dijahatin sama Dita. Dia juga tau gimana penderitaannya Saleha yang selalu saja dibuat tidak nyaman berada di rumahnya Almarhum Azam. Dan karena dia tinggal bersama Dita mertua dia yang jahat dan serta Gania serta Pak Ramdhani juga yang benar-benar tidak tegas juga nih sama sang istri. Jadi dia benar-benar sangat amat berharap kalau setelah masa idah Saleha berakhir dia mau kalau Saleha ini tinggal di rumah dia bahkan dia sudah mempersiapkan kamar yang sangat amat cantik yang benar-benar sengaja didekor khusus untuk Saleha agar Saleha bisa nyaman tinggal bersama Darmawan. Karena itulah janji Darmawan kepada Almarhumah Ibu Arini ketika dia bermimpi waktu itu. Emang saking cintanya nih Pak Darmawan ini kepada Arini bahkan hanya didatangi oleh mimpi saja dia mendengarkan apa keinginan dari Arini. Yaitu Darmawan harus bisa menjadi seorang ayah yang baik untuk Saleha dan tentu hal ini ya sangat amat membuat kita para pecinta sinetron Saleha benar-benar sangat amat menunggu-nunggu momen tersebut. Momen dimana Saleha bisa bahagia dengan sang ayah dia bisa berkeluh kesah kepada Pak Darmawan dan ya dia juga bisa merasakan nih khususnya rasa cinta dari sang ayah kandungnya ini kepada dia. Itulah yang diinginkan Saleha selama ini tapi gara-gara Rianti semuanya tuh benar-benar jadi kacau dan sekarang orang yang tahu banget gimana sifat asli dari Rianti ini ya itu semua ya diketahui oleh Ibu Sukma. Yang mana Ibu Sukma itu adalah Ibu kandungnya Azam dan Dani atau Dewangga ya guys ya karena memang Azam ini waktu kecilnya tuh dinamakan Dewangga nih oleh sang Ibunda tapi diganti namanya oleh Ibu Dita karena Ibu Dita waktu itu memang sengaja mengambil Azam dan ingin membuat Azam ini ya menderita banget lah seperti apa yang benar-benar dia lakukan terhadap Saleha juga. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang kerjasama antara Rianti dan Budita ini ternyata ya emang cocok lah mereka ini karena kalau dipikir-pikir ternyata mereka ini berdua tuh sama-sama kampungan sama-sama jahat pikirannya dari awal dan basic mereka dua-duanya itu ya sama-sama basic atau bermental miskin nih guys dari awal. Jadi mereka ini akan melakukan segala macam cara untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salah satunya ya kalau Rianti ingin berusaha untuk membuat Darmawan bisa menjadi suaminya dan dia berhasil melakukan itu semua. Kemudian kalau Dita ya dia akan melakukan segala macam cara dia mempergunakan dan memanfaatkan kehadiran Azam untuk bisa menghidupi kebutuhan dia sampai bahkan Azam sudah besar dan sampai Azam meninggal dunia. Kemudian dia juga membuat Saleha benar-benar sangat amat menderita karena dia mendapatkan uang selalu dari Rianti. Jadi ya semuanya ini ya karena Rianti juga kan guys tapi Rianti ini selalu diberikan jalan oleh Ibu Siska. Jadi ya kalau mimin pikir-pikir nih troublemaker yang sesungguhnya itu ya tiga wanita ini Ibu Siska, Ibu Rianti, dan Ibu Dita. Jadi mereka ini kalau bersatu itu benar-benar sulit juga nih untuk bisa dikalahkan. Karena kejahatan mereka, kelicikan mereka itu benar-benar sangat amat luar biasa dan kalau dipikir-pikir nih kalau Dita dia akan melakukan apapun agar bisa melihat Saleha menderita. Kemudian si Rianti dia akan berusaha juga apapun caranya bagaimanapun caranya untuk bisa menyingkirkan Saleha. Karena dia pikir kalau Saleha ini hidup dengan dia, hidup dengan Pak Darmawan, hidup dengan Bara, pastinya dia tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan cinta dari Darmawan. Kemudian nih orang yang paling jahat ini si Siska. Nah Siska ini udah tahu dia banyak duit juga, dia mempergunakan kekayaan dia ini untuk bisa mengambil harta dari Pak Hadi. Jadi dia ingin sekali kalau Nando ini bisa menikah dengan Isabella karena ya dia tahu kalau Nando dan Isabella ini bisa bersatu setidaknya harta dari Pak Hadi ini masih tetap bisa dia kelola setelah nanti mungkin saja dia akan diceraikan oleh Pak Hadi. Itulah kan yang diinginkan oleh para nenek lampir ini. Tapi sayangnya yang selalu dikorbankan itu adalah Saleha dan Nando. Bahkan Azam nih yang paling parahnya ya karena Azam sampai meninggal dunia gak tahu kalau dia itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari Budita. Dia itu sebenarnya harusnya nih mempunyai hidup yang sangat amat layak dan bahagia dengan ibu Sukma dan kembarannya Dani. Tapi nyatanya apa dia sampai meninggal pun tidak pernah merasakan bahagia dan tidak pernah merasakan rasa kasih sayang yang luar biasa dari sang ibu kepada dia. Karena selama ini ya ibu Dita hanya memanfaatkan Azam saja untuk bisa menghasilkan uang dan bisa menutupi kebutuhan harian dia, menyekolahkan gania dan ya pokoknya apapun lah kebutuhan dari rumahnya Budita ini selalu saja Azam-Azam-Azam terus yang menutupinya dan mencukupinya. Dan ini nih pastinya kalau ibu Sukma tahu apa yang sudah dilakukan oleh ibu Dita terhadap anaknya tentu ibu Sukma dan Dani tidak akan pernah tinggal diam. Mereka pasti akan membalaskan dendam kepada Dita karena mereka benar-benar tidak terima Azam meninggal dunia dalam keadaan dia tidak tahu kalau dia itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari ibu Dita. Dan hanya sengaja dimanfaatkan oleh ibu Dita selama ini untuk mencukupi kebutuhan dia. Kemudian ditambah lagi kalau sekarang kan si Saleha ini benar-benar sedang dicari-cari oleh Dani ya guys ya karena memang ibu Sukma inilah yang tahu gimana dia berusaha untuk mencari cara agar bisa menebus rasa bersalah dia kepada ibu Arini. Jadi dia harus menemui Saleha dia harus memastikan kalau Saleha itu bisa bahagia walaupun nanti Saleha harus tinggal bersama dia tapi dia janji apapun yang terjadi dia akan menganggap Saleha sebagai anaknya juga. Karena dia ingin menebus kesalahan dia kepada Arini waktu itu dia kan udah keburu pergi ke luar negeri ya untuk bekerja ke Dubai ya kalau nggak salah. Nah jadinya karena dia di Dubai dia nggak tahu nih gimana waktu itu ibu Arini atau almarhumah ibu Arini berjuang untuk melahirkan Saleha. Dia juga nggak bisa menjaga Arini dari kejahatannya Rianti ini tapi sebenarnya sebelum dia pergi ke luar negeri tersebut dia tuh udah yakin kalau Rianti itu pasti akan berencana jahat kepada Arini. Dan benar saja sebelum si Arini ini menghubungi ibu Sukma dia sudah pernah mengatakan kalau Rianti pernah memberikan vitamin untuk kandungan dia yang membuat dia tuh jadi melahirkan prematur. Nah itulah yang dilakukan oleh Rianti sebelum si Arini ini melahirkan Saleha dan si Rianti ini juga berusaha untuk memutar balikan fakta ditambah lagi dia mengkambing hitamkan kelahiran Saleha dengan menganggap kalau Saleha itu adalah anak pembawa sial makanya si Arini meninggal dunia gara-gara melahirkan Saleha. Padahal sebenarnya Rianti ini berhasil untuk melenyapkan almarhumah Abu Arini kemudian dia juga berhasil melenyapkan Saleha dari kehidupannya Darmawan dan dia tidak mau kalau kejahatan dia tersebut malah sekarang tuh jadi terbongkar. Tapi untung saja Nando sudah mulai mencium bau dimana ibu Rianti ini sepertinya memang sengaja menutupi kesalahan di masa lalu dia terhadap Saleha. Makanya dia berusaha sekali untuk membuat Saleha ini tidak bisa dekat dengan Pak Darmawan. Bahkan sebenarnya Nando juga sudah mengetahui kalau Pak Darmawan ini sudah mempersiapkan kamar yang bagus untuk Saleha di rumahnya. Tapi ibu Rianti meminta bantuan kepada ibu Dita untuk membuat Saleha ini menikah dengan kakek-kakek tua di pilihan ibu Dita juga. Dan ya pokoknya si Nando dan Bara ini sudah mulai mencium bau kejahatan dari sang ibu dan Dita ini. Dita tidak akan pernah mau melakukan apapun kalau tidak ada uangnya kan karena mereka tahu banget gimana sifat asli dari Dita yang sangat emat matre. Jadi orang yang bisa memberikan uang kepada Dita itu ya pasti mamanya si Bara yaitu ibu Rianti. Jadi tuh mereka udah tahu banget kalau itu semua dilakukan oleh ibu Rianti. Tapi sayangnya kan sampai sekarang buktinya itu masih belum ada ya guys ya. Jadi sekarang itulah yang berusaha dilakukan oleh Nando dan Bara mencari bukti kalau selama ini yang jahat itu ya ibu Rianti dan Buditanya ini. Dan mudah-mudahan saja nanti Nando bisa langsung ngomong kepada Pak Darmawan kalau sebenarnya ibu Rianti dan Budita ini bekerja sama untuk menikahkan Saleha dengan kakek-kakek tua. Agar Saleha tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di rumahnya Pak Darmawan setelah masa idahnya dia berakhir. Waduh udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang esok hari. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Terima kasih telah menonton!